hai bro jumpa lagi dengan channel saya tukimin speed concept kali ini saya akan membuat tutorial pemasangan blenders buat pelek racing boy SP522 ukuran 140 untuk depan belakangnya 160 untuk lingkarannya 17 in Oke nah kadang saya dap dapat pertanyaan dari konsumen itu Bagaimana sih cara memasang blenders kepelek nah kebetulan saya ini ada pemesanan dari kuarop kebupaten pasir Kalimantan timur sekalian saja saya bikin videonya untuk tutorial pemasangan blenders ini dia blenders untuk pelak yang tromol diaplikasikan ke Jupitera make new yang sudah cakram ini dia blendersnya kita jual blenders seal dikasih bosan jadi bos yang orisininya tidak dipakai lagi kita sudah sesuaikan ukurannya bautnya juga sudah dikasih untuk bautnya itu L kuncinya L6 diameternya atau ukurannya 6 mm kali maaf maaf panjangnya 6 mm ininya m8 Oke dratnya 125 jadi cara pemasangannya yang pertama sediakan dulu mata bor 6,5 sama mata tapsnya ukuran m8 kali 125 sama setangnya Oke untuk mempersingkat waktu ini ada pelak yang sudah di taps jadi prosesnya kita tentukan topnya dulu bila mana terjadi perbedaan biar enak oke di sini nanti dikasih top dulu belakangnya dikasih top dulu seperti saya kasih tanda panah ya yang panah ini kita ke pentil oke jadi sebelum di bor kasih dulu tanda oke nah setelah terpasang luruskan nanti tinggal kasih tanda boleh pakai tinta obeng min apa obeng kembang nanti dimasukkan lalu digetok masukkan lagi getok tapi harus benar-benar lurus ya oke untuk langkah selanjutnya jadi sini dicopot lagi yang langkah pertama itu ini di bor bor dulu 6,5 setelah dibor nanti kita tab pakai M8125 oke nah dipakai tab nah berhubung sini sudah beres untuk trik pengetapan sama sama saja seperti biasanya lalu kita lanjut ke pemasangan bautnya pas pemasangan kita jangan lupa topnya nah saya makan dulu biar lubangnya benar-benar sama oke nah kalau buat pelentes ini dibikin dibikin atau dibikin atau dibubut dengan ketelitian yang sangat tinggi jadi tinggal tergantung di pemasangan kepeleknya jadi harus benar-benar senter oke harus benar-benar bagus insyaallah enggak goyang pastikan juga torsinya juga cukup jangan terlalu oper tapi jangan dengan longgar biar aman pasang sudah tinggal pasang piringan sip pasang motor mungkin segitu saja tutorial untuk pemasangan plantersnya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat mohon maaf ada jelada kesalahan atau perbedaan trik cara pasang sudah mudah-mudahan buat kerja ini juga bisa membantu yang tidak tidak tahu caranya mengaplikasikan planters ini jangan lupa buat subscribe like dan komen biar channel saya tetap aktif oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati